Yang memirsa pemilihan umum sudah semakin dekat. Ketua KPU Kota Waringin Barat Kaidir mengingatkan kepada masyarakat calon pemilih di Kabupaten Kota Waringin Barat bahwa pada saat hendak mencoblos nanti untuk membawa surat undangan pemilih dan juga EKTP. Menurut Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Barat Kaidir menyampaikan bahwa pada saat hendak melakukan pencoblosan di TPS Berkas pertama yang harus dibawa adalah surat pemberitahuan atau formulir model C6. Surat yang diterima oleh pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT di mana surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C akan diterima oleh pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara 11 Februari 2024. Surat tersebut diberikan oleh KPPS langsung kepada pemilih yang bersangkutan. Jika tidak bertemu, petugas KPPS akan menitipkan surat pemberitahuan tersebut kepada kerabat atau orang yang terpercaya. Apabila pemilih belum menerima surat pemberitahuan hingga satu hari sebelum pemungutan suara, pemilih bisa menghubungi atau mendatangi Ketua KPPS setempat. Akan tetapi jika pemilih memiliki kesibukan hingga tidak sempat menghubungi Ketua KPPS. Pemilih tetap bisa datang ke TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 tanpa membawa surat pemberitahuan. KPPS akan mengecek data pemilih di Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI dan memberikan surat pemberitahuan saat pemilih berada di TPS. Selain surat pemberitahuan atau undangan, berkas yang harus ditunjukkan sebelum pencoblosan adalah kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Apabila pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun belum memiliki EKTP, pemilih wajib membawa surat keterangan perekaman EKTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tim Liputan, SBTV